Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara difonis 4 hingga 5 tahun penjara dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Sebanyak 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 menjalani sidang pembacaan ponis di pengadilan negeri Medan dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Majelis Hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan dalam amar putusannya menyatakan, ke-14 terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DPRD dengan motif untuk memperkaya diri sendiri. 14 terdakwa yang mengikuti persidangan secara daring difonis dengan hukuman penjara rata-rata hukuman 4 tahun. Namun dua di antaranya, yakni terdakwa Ramli dan Samsul Hilal dihukum lebih berat dengan hukuman 5 tahun penjara karena tidak mengakui perbuatannya. Selain itu, ke-14 terdakwa diwajibkan membayar uang denda dan uang pengganti sesuai dengan jumlah uang suap yang diterima para terdakwa. Para terdakwa juga mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah usai menjalani hukuman pidananya. Usai mendengarkan putusan hakim, Jaksa Penuntut Umum dari KPK Budi Sarumpait mengapresiasi keputusan hakim dan telah sesuai dengan isi tuntutan yang 14 terdakwa menerima suap dengan jumlah mencapai 6,8 miliar rupiah. Uang pengganti yang harus dikembalikan oleh para terdakwa tersebut. Jaksa Penuntut Umum yang telah menjatuhkan putusan terhadap pabas terdakwa DPRP Sumut yang mana tusun telah dibacakan para terdakwa terbukti dalam lakuan kedua puterumu yang telah menjatuhkan putusan pidana seperti yang kita dengar tadi dan telah mengurutkan secara detail berapa uang pengganti yang harus dikembalikan oleh para terdakwa tersebut. Sementara itu, penasihat hukum dari 12 terdakwa Ranto Sibarani menyatakan ada sedikit kekecewaan atas barang bukti yang digunakan di mana ada kecurigaan catatan-catatan tanda terima uang suap tersebut dibuat setelah tindak pidana terjadi. Keberatan terhadap bukti-bukti, flash disk, catatan-catatan berapa uang yang diterima oleh para terdakwa ini itu dibuat setelah tindak pidana itu terjadi. Artinya, orang yang mengaku memberikan uang sekian-sekian itu ditulis tangan dan itu yang menjadi bukti bagi jaksa untuk mendakwain. Jadi kita bisa terjebak dalam proses hukum bukti yang bisa dibuat setelah tindak pidana itu terjadi. Nah, itu jadi kita kekecewa di sana. Para terdakwa sendiri dinilai bersalah menerima suap untuk pengesahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumatera Utara tahun 2012, pengesahan APBD tahun 2013 hingga tahun 2015. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.